Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Buat para pemirsa yang ada di rumah jangan lupa Kita ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Quran nya Kenapa? Karena saat ini kita akan masuk segmen Ngaji yuk Ngaji yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran Tarutila Alhamdulillah Amma ba'du Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Semoga para pemirsa dan juga para talamid Yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Salawat serta salam kita sampaikan keharibahan jujurkan kita Manusia agung Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran Yang datang banyak Yang jawab baru sepah Padahal aku sudah ngeden-nged Alhamdulillah Mudah-mudahan para pemirsa dan juga Kakak-kakak kita yang sedang berjuang Berjihad Yaitu mencari ilmu Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Alhamdulillah saya tidak sendirian Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa Masya Allah ganteng Imut kecil ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita akan dibacakan yaitu suruh Al-Qolam ayat 18-20 Silahkan Mulana A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa laa'udhu billahi minasyaitanir rajim Sudha'udhu billahi minasyaitanir rajim Ini namanya Wa laa'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa laa'udhu billahi minasyaitanir rajim Mudah-mudahan maulana selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya ya Dengan mendoakan Kalau umurnya masih ada Doain biar orang tua kita taat kepada Allah ya Yang kalau misalkan orang tuanya sudah tidak ada Biar orang tuanya ditempatkan di rodoh min riadil jana Amin ya robbal Alhamdulillah Mari tadi sudah dibacakan Makhorijul hurufnya sudah mantap Sudah bagus Tinggal ketartilannya Nah membaca Al-Quran itu ada tiga cara Pertama Tadwir Ada namanya Apa namanya Yang membaca bagi orang yang makomnya Hafalannya Al-Quran Ada Tadwir Ada Hazar Ada Tartil Nah kalau misalkan ini Anak-anak ini kalau membaca Al-Quran Ada yang pernah membaca seperti ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan abudhu Iyakan asta'in Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah itu bagi yang Hazar ya Makanya kalau misalkan yang penting Tidak mengurangi Panjang dan peng Panjang dan peng Makanya ayo kita barang-barang Bagaimana nada Apa namanya? Bayati Ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Sijil orang dulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan Ha'hi'hu'hah Ha'hi'hu'ha' Hanihah Hanihah Ha'hanihah Ha'hanihah Rohim Rohim Oke Sekarang masuk ke lagu Bayi hatinya Wa'la 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 Satu dua tiga Wa'la Wa'la Oke Ini nanti kalau misalkan jadi imam Ini kan calon imam ya Calon imam Alhamdulillah Wa'la Hayas Tal Nun Tuh dua tiga Jangan berdesis Tal Nun Tuh dua tiga Tal Nun Jangan berdesis Sasa Tid 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 Nal Bukan Sasi Susas Bukan Ini adalah Setelah huruf Ba Setelah huruf Ba Wa'la Tuh, dua, tiga. Mantap. Pertama berdesis, yang keduanya enggak berdesis. Tahu enggak berdesis? Begitu ya. Understand? Antum? Fahimtum? Sangartum? Sangarna. Masya Allah. Kemudian yang kedua. Tuh, dua, tiga. 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 Ini namanya talaki amak gurunya, sorogan. Tahu sorogan ya? Sorogan. Begitu ya. Itu kalau amak talaki amak gurunya. Makanya kudu nyambung. Ilmu kita kudu nyambung. Jangan sampai Joko Sembong makan golok. Enggak? Enggak tahu nyambung. Kagak nyambung Ya kira-kira begitu Masya Allah Nah kemudian Mari kita bersama-sama Yaitu kita mempelajari Tadi disini ada Lafal walayastanun Ini walanya Laknya adalah laknafi Betul? Yang artinya Jang Jang Jangan Dan jangan Begitu ya Yaitas Yastanun Ini termasuk kalimah fi Fingilnya apa? Fingilnya apa? Mudore Tahunya fi'il mudore? Adanya apa? Ada huruf i Iya Tandanya fi'il mudore ada berapa? Yang pertama Kodhar Kodhar Sintan Saufatas Tak-tak Understand? Disingkat Anita Anaitu Itu anaitu Kalau disingkat Biar seneng sama Wece-wece ya Dipanggil Anita Tanda Fingil mudore Kan begitu ya? Ya Allah Biar ingat Ya kan? Masya Allah Kemudian Nih Fadofa Aleyha Disini ada Namanya Huruf ilat Atau hurufan 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 yang adati Yang pertama Al Kedua Wawumat Yang ketiga Yamat Nah ini Seharusnya Iaitu Diiringi oleh Harokat Kasroh Tetapi ini disini Ianya diiringi oleh Harokat Fat Maka disini Bukan namanya Mad Asli Tapi namanya Mad Lin Understand Mad Lin? Yes Land itu artinya Flexible Aleyha Satu dua tiga Aleyha Maulana Maulana Itu ada Mad Lin nya Maulana Iya gak? Aleyha Aleyha Maulana Maulana Oke Nah ta'rifnya Definisinya Mad Lin itu adalah Wal wawu Wal ya usakinani Ma qoblaha Berarti Wawu Dan iya Sebelumnya Dikasih Harokat Fat Ha Sakinanis Sakinanil Fat Ha Ma qoblaha Berarti Sebelumnya Wawu Dan iya Diiringi oleh Harokat Fat Harokat Fat Berarti Aleyha Dibaca Mad Lin Atau Mad Mad Lin Len Flexib Cowok bukan Cewek bu Eh begitu Kan begitu ya Ha 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 Aleyha Aleyha Ba Ba I I Fud Ini dibaca Namanya Mad Wajib Mud Wajib Mud Kenapa Karena satu kata Kalau dua kata Namanya Mad Jais Mung Mung Fasil Pisah Mutasil Gan Gan Gandeng Nah Ini sampai Mirrobekah Naimun Ini perhatikan Ayat ini adalah Menunjukkan bahwa Kalau kita mempunyai harta banyak Itu bukan milik kita semuanya Ada yang bagian tersisi Kan Buat yang lah Makanya kita Kalau jadi orang kaya Jangan som Orang miskin Mati Orang kaya Mati Raja Raja Mati Rakyat biasa Mati Iyai Mati Ustad Mati Munawir Mati Alhamdulillah Terakhir Intinya Ketika ada Ya mati Diiring oleh Harokat Fathah Maka dibaca Mati Lain Fa'as Ba'at Kasarim Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan kita menjadi orang ahli Al-Quran Amin Orang yang ahli Al-Quran Nanti dekat dengan Malai Barang-barang dengan Malai Alasafarotil kiromil baroro Nanti bareng dengan para Malai Alhamdulillah Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali Saya tangannya Ini tangan kanan ada angka 18 gak? Coba begini semuanya Huruf Arab Ada gak tangan kanannya? Ada gak? Huruf Arab Ada gak? Sebelah kiri ada berapa? 8 bolosat? Jumlanya adalah 9 bolos 99 asma'ul hus Coba tangannya yang kanan dilihat begini semuanya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.